Partai Golkar DKI Jakarta melaksanakan safari Ramadan dengan tema Ramadan berkah Golkar berbagi di kawasan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu, tanggal 16 April tahun 2022. Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, kegiatan itu digelar untuk bersilaturahmi dengan para kader, masyarakat, dan memberi santunan bagi anak-anak yatim. Golkar berbagi, ini adalah program dari Partai Golkar yang memang setiap tahunnya wabil khusus di bulan suci Ramadan, kita bekerja bersama-sama membantu para anak-anak kita, yatim piatu, dan juga kaum duafa di Jakarta Raya ini. Dan Alhamdulillah hari ini saya hadir di Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, yang tentu saja ini Ramadan ketiga, kita menghadapi Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Selamat menikmati. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Alhamdulillah hari ini Dalam rangka safari Ramadhan Ramadhan Berkah Bolkar Berbagi Saya hadir di Kecamatan Kojak Di Kelurahan Laguah Untuk bersilaturah ini Dengan para kader Bolkar Masyarakat terutama memberikan santunan Kepada anak-anak yatim Dan Alhamdulillah Sambutan dan respon dari masyarakat Sangat luar biasa termasuk tadi Mencari beberapa aspirasi Dan harapan dari masyarakat Ada berapa bantuan yang diberikan Untuk pada warga setempat Kalau untuk bantuan ada buat Para tokoh masyarakat Kemudian ada juga 100 santunan Untuk anak-anak yatim Mungkin ada alasan khusus kenapa Pemberian bantuan di wilayah Laguah ini Jadi ini Ada 25 titik kegiatan Seprovinsi DKI Jakarta Yang sebetulnya Setiap tahun secara reguler Juga ada dari Golkar Hanya pada saat ini Kita hadir di Kecamatan Kojak Di Kelurahan Laguah Jadi mudah-mudahan Nanti tahun depan Bergulir lagi di lokasi yang lain Selamat menikmati Terima kasih